Suatu ketika setelah Nabi Muhammad dibebaskan dari Bayekot di Syib Amir 3 tahun Tahun pertama namanya wafat, tahun kedua Sayyidah Khujija wafat Kemudian disitulah kelaparan Amil Huzin, tahun susah, tahun kritis Setelah dibebaskan dari itu, Nabi coba-coba dakwah ke kota lain Di Mekah rupanya sudah gak bisa ini, sudah mentok, gak ada harapan Coba-coba dakwah ke kota To'if dengan ngajak satu teman namanya Zaid bin Harithah Kalau sekarang pemimpin mau berangkat patwanya berapa? Kalau sekarang pemimpin mau berangkat patwanya berapa itu? Sekiranya kalau mau terjun ke cabang-cabang ada patwanya banser Nah Muhammad cuma satu pergi ke To'if temannya Zaid bin Harithah Di To'if satu bulan dakwah siang malam Pendekatan yang sangat santun, sangat ramah Mengajak agar beriman kepada Allah Agar beriman kepada masuk Islam, mengikuti Islam, berakhlak, mulia Eh satu bulan tidak satu pun ada orang masuk Islam Seluruh To'if Satu bulan Nabi Da'wah tidak dapat satu pun pengikut Akhirnya malah Rasulullah dipisuh-pisuh Dikata-katain Muhammad gendeng, Muhammad gila, Muhammad ambisius, Muhammad tidak waras Diusir dari To'if, bukan hanya diusir, dilempari batu Ini kalau baca barisan ji Wa ammat ta'ifadu'u thaqifan Falam yuhsinu bilijabati kirah Walraw bihis sufaha'a wal'abidah Fasabbuhu bi'alsinatin badiyah Waramawuhu bilhijarati hatta khudibat Dima'in ala Duma'ada Rasulullah s.a.w.a. ila makkata hazina Fasalahu malakul jibali fi ihlaqi alihadawil asobiyyah Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawallah Atirillahumma qabrahul karim Shadiyin min solatim wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alih Nabi Muhammad menuju ke To'if Satu bulan Eh malah Fasabbuhu dicacimaki Dikata-katain dipisuh-pisuh Walraw bi's sufaha'a Anak-anak muda diperintah oleh Oleh tokoh-tokohnya Agar melempari Nabi Muhammad Musir dan dilempari batu Berdarah-darah Nah disitulah Waktu itu yang mimpin Yang mimpin To'if namanya Abdu Yalel Kalau pemimpin bukan namanya Amr bin Hisham Abu Jahal Kalau pemimpin To'if namanya Abdu Yalel Nabi Muhammad pulang keluar dari To'if Sedih dan susah berdarah-darah Istirahat Di Kebon Anggur Sambil bersandar ke temboknya itu Nabi Muhammad diusir Malaikat nawarkan diri Relawan jadi relawan lah Malaikat jadi relawan Muhammad Ente kok sabar banget sih ya Saya tadi dari tadi saya lihat Silahkan minta pada Allah Perintah saya Agar saya kirim puting beliung Atau gempa Atau longsor Apalagi 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 Atau gunung ledak Yang berjalan Di berjalan mana Di palu itu Pokoknya Asal Allah Yang izinkan Ente minta pada Allah Allah perintah kami Malaikat ini Mau apa To'if Satu kejap Beres Ngampus semuanya Jadi itu Muhammad Yang tegas Saya lihat tadi Ngalah terus Coba kayak Nabi Musa Muhammad Atau Nabi Nuh dulu Nabi Nuh Da'wah tiap hari Eh Lama-lama Habis kesabarannya 950 tahun Hanya dapat pengikut 80 orang Lama-lama Habis Habis Kesabarannya Nuh malam-malam Munajat pada Allah Ya Allah Ini orang kafir Jangan kau biarkan Habisin sajalah Kalau kau biarkan Nanti punya anak kafir lagi Anakan punya anak cucu kafir lagi Punya tunang kafir lagi Nanti bumi ini Isinya orang kafir semua Habisin aja Nah Allah Mengabulkan doa Nuh Datang banjir tokan Mati semua Kecuali 80 orang Yang bersama Nuh Naik Terawak Gitu Muhammad Tegas itu Nuh itu Itu malah kalau dilempar Kena malah mendoakan Allahumma dikawmi Fa'innahum la ya'alamun Ya Allah Bila petunjuk kepada Orang To'if ini Mereka melempari Saya kalian gak ngerti aja Itu Kalau ngerti gak akan melempari sih Ya Allah Itu lemah banget Sobat sebenarnya Nabi Musa Muhammad Sabar Sabar Nabi Musa dilawan oleh kaumnya Sabar 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 Eh setelah Omongannya kelewat Kelewat Lewat Kelewat batas Apa Nabi Musa Apa enggak Coba datangkan Nah Allah Hajar Wah Nabi Musa Habis kesabarannya Kurang ajar Orang sudah Ya Allah Habisin saja Orang ini Yang ngomong itu Seklombok Enggak semua Masu Bani Israel Enggak Sebagian Bani-bani Israel Ngomong kayak gitu Ya Allah Habisin saja ini Sambar Ketir semuanya Mati semua Gitu Muhammad Tegas Enggak malah Mendoakan Apa jawabnya Nabi Muhammad Tidak malaikat Saya tidak akan Berdoa seperti Nabi Musa Atau Nabi Nuh Saya tunggu Kalau mereka ini Belum iman Saya tunggu Anaknya Eh anaknya Belum iman Saya tunggu Cucunya Tuh Sabarnya Muhammad Kalau ente Ditawarin malaikat Ya bener Ya bener malaikat Terus Malaikat Nawarin Wah Ya bener Dari tadi Saya tunggu Nabi tidak Mau Ditawarin malaikat Untuk Melaknati Atau Menurunkan azab Pada Kaum taif Tidak mau Itulah Akhlak Rasulullah Sallallahu Maka Nabi Muhammad Bersabda Dan harus kita pegang Innamabu'ithtuli utam Mimamakarimal akhlak Tidak sekali-kali Innamah itu artinya Tidak sekali-kali Bilhasr Tidak sekali-kali Saya diutus oleh Allah Hanya satu Untuk menyempurnakan Ah Untuk membangun Akhlak Akhlak karima Akhlak karima itu Tawaduk Tawaduk Direwal waliden Ayadatul maradu Ikramud duyuf Lehtiram jiran Ayadatul mawta Iquhatatul lahfan Ima patul aida'alit Itulah Itu semua Selaturahim Itu semua akhlak Semua akhlak itu Paham nggak Paham nggak Bakti orang tua Hormat kiai Apa lagi Nengok orang sakit Nengok orang kematian Baik dengan tetangga Menolong orang susah Semua itu ada akhlakul karimah Tapi yang banyak seperti itu Diringkas apa? Dengarkan, akhlak yang banyak Rinciannya itu Diringkas menjadi satu kata saja Huznul mu'asyarah Apa? Bergaul, berteman Berkelompok Berbangsa, berumat Dengan baik Mari kita berbangsa dengan baik Silahkan ente yang politisi Politisi yang berakhlak Ente pejuang, pejuang yang berakhlak Ente konglomerat, konglomerat Ente guru, guru yang berakhlak Ente tentara, tentara berakhlak Ente polisi, polisi yang berakhlak Ente presiden, wakil presiden yang berakhlak Menteri, berakhlak Setuju gak? Coba kalau semua berakhlak, beres gak? Berakhlak semua, beres gak? Jadi khusnul mu'asyarah Mampu mewujudkan kebersamaan Ayo kita wujudkan umat bangsa ini Bersama-sama dengan baik Bersama-sama dengan baik